Kekayaan seni dan budaya di Indonesia ini harus disyukuri ya Pak ya, harus disyukuri karena beberapa siar atau mungkin dakwah yang dilakukan oleh seniman dan budayawan juga ternyata bisa berdampak Pak. Bagaimana menurut pendapatan Pak? Ya wali Sowo itulah ya, menggunakan budaya sebagai lahan untuk siar kan. Artinya kita gak bisa lah menghilangkan rasa suka seseorang terhadap sebuah budaya. Itu dampaknya besar gitu kalau kita memerangi. Makanya tadi kan dakwah itu mengajak, bukan mengusir. Artinya bagaimana caranya menyadarkan, membuat orang menjadi tahu, bukan membuat orang jadi tidak mau tahu. Bagaimana caranya ini dia tahu dan ingin tahu. Tentu saja kan berbagai cara. Di kita luar biasa kan budaya, di kita itu di Indonesia. Di Sunda saja seperti ini nikmat gitu. Betul. Walaupun saya tidak tahu, tidak tahu caranya. Saya pun sama tidak bisa. Tapi kalau untuk menjual kecapi, insya Allah saya bisa. Kalau memainkannya saya gak bisa. Tapi kalau Kangba, kalau ngejualkan, kayaknya saya marketing. Saya cepat. Cekatan sekali. Bahkan peci ini pun adalah sebuah budaya. Munggahan itu budaya ya, Baya. Ada orang di beberapa kalter tertentu, nampaknya ketika hendak bulan puasa itu kalau tidak mandi di sungai, di kampungnya, rasanya belum munggahan itu, Baya. Itu gimana? Oke-oke saja kan, Baya. Jadi kalau kita hilangkan malah jadi kering kan gitu. Agama itu sepertinya penjara gitu. Karena agama itu harusnya membuat orang menjadi lebih khidmah, orang menjadi lebih sadar, menikmati keindahan yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Jadi jangan dibenturkan. Itu yang penting. Jangan dibenturkan dengan agama. Kan agama itu jelas murni ya. Yatin. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi juga kita harus pahami bahwa ada attadayun. Nah, cara pandang seseorang terhadap agama. Orang sering keliru bahwa menganggap bahwa apa yang disebut attadayun itu adin. Nah, supaya attadayun kita selaras dengan apa yang jadi adin, ada satu hal yang disampaikan adalah insania. Ya. Kemanusiaan. Jadi sisi kemanusiaan itulah yang akan membuat attadayun menjadi selaras dengan adin. Attadayun itu cara pandang keberagamaan. Jadi kalau orang misalnya mengubah, mengubah, menyampaikan Islam, inilah Islam sesungguhnya, itu baru attadayun. Jangan ngakung-ngakung gitu. Baru cara pandang saja. Iya, cara pandang. Mari tumbuhkan insania yang baik, ya melalui apapun, budaya dan sebagainya. Sehingga attadayun itu selaras dengan adin. Mungkin kalau harus saya menyampaikan, bukan tausia ya. Sesuatu yang penting untuk kita tafakuri bersama adalah sebuah angon-angon, sebuah pribahasa Sunda yang sangat menarik kalau menurut saya. Ngindungka waktu, mi bapak ke zaman. Kudu ngindungka waktu, mi bapak ke zaman. Yang... Pribahasa ini diterjemahkan oleh Nahdatu Ulama dalam sebuah kaedah. Al-Muhafazatu lalqadim saleh wal-akhdu bijadi dinaslah. Jadi kita merawat tradisi yang baik dan mengambil modernitas yang lebih baik. Jadi antara tradisi dan modernitas oleh Nahdatu Ulama bukan sesuatu yang diposisikan secara berhadapan, dibenturkan. Tapi justru semuanya diakomodit, semuanya dirawat manakala membawa kebaikan untuk semuanya. Itu makna mungkin dalam istilah Sunda itu bagaimana ormas ini, bagaimana agama ini bisa ngindungka waktu, mi bapak ke zaman. Mungkin memahami tentang cara. Uker ngadugikan sebuah kepastian ilmu, tujuh tahapan anak. Pertama anak mengenal, didorong si na mengenal. Saat us mengenal, anak didorong si na mengerti. Mengerti, memahami. Kenal, mengerti, memahami. Gumulungan utilu, mengenal, mengerti, memahami disebut becus. Kasar kan deh. Becus? Becus, cana disebut bisa. Kasar kan, apa nggak bisa, cana ayah pun tu nan. Cana mereka becus. Cana mereka becus naun sih ya. Loh ras. Becus didinya teh, gue mulungnya mengenal, mengerti, memahami. Nampe kanat tahap becus di luatah unggol. Tidak becus di tahikun. Nilai, yang harga anak. Terus, asol gue sabar, gue ngelepon. Ngelepon, jadi disebut bisa ngelepon sebab mesti bisa mematahan bebatiran anak. Gak gue ngelepon deh. Indikasi nabisa emang, nges, bisa men-transfer, nges, bisa nontos ke. Loh ras. Tina bisa naik, jadi tukang, telepon. Hmm, ngelepon, 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 ngelepon. Tidak mengenal dulu. Loh ras. Tina mengenal, hal-hal naun kur'ante, naun sholat, naun sahabat, adina dong jenri. Hmm, mengenal. Kareku yang mengerti. Jadi, orang mengenal, mengerti, memahami, betus, bisa, tukang, tukang, ahli. Hmm, alhamdulillah, ya Allah. Hmm, alhamdulillah, ya Allah. Tidak mengenal bahar, bahar-bahar-bahar laut. Hmm, bahar-bahar. Bahar sanes akar bahar. Tidak mengenal bahar kawai, bahar rojaj, bahar macam-macam bahar-bahar. Nah, Wana hu'in tirhamun wali wathor multajamun bihita kodumul hobar tentang ngerangkan hobar mukodam, ya, jarang mudadam akhor dina alfiah. Bapun, ternyata bisa tak apa-apa? Tuh, syawias, bah. Tidak ngara-ngara-ngara. Kapan? Nah, apa-apa, apa-apa, ngasak itu? Ngomong abdi tak apa-apa, nah, bahar. Nah, kok si dah deh, bapit terlepat, dina arudwal kawafir sebabkan tujuh baik dibaca bolak-balik. Hmm. Jadi dina satu baiknya, aya dorob, aya kopiah. Seres kopiah iya. Setengah baik sebutkan kopiah. Yang nyindir dewa ya, karena kopi dikana aja, mas. Nyengarti atuh. Tuh. Di episode kemarin, tengarti-ngarti. Ajeng ngantai kopi. Gula-nya sekedikunya. Taaah. Menbisa gula berim. Taaah. Jadi gula gerim jengkosidah teh. Hahaha. Gula berimkosidah teh. Lupa, jadi kasi-kasi-kasi. Iya, tak lupa. Hahaha. Gula-nya ngarti wakil kru lalu ampun. Aduh, ngantai-ngantai udutnya. Gula-ngantai, bapit terlepatnya dina arudwal kawafir sebabkan tujuh baik dibaca bolak-balik. Gula-ngantai udutnya dina arudwal kawafir sebabkan tujuh baik dibaca bolak-balik. giorno pengennya, halawat. Kapan indung, nunggak kandung kalampandungCo lalu melawan dong trepoh naka langkung langkung..., tapi ngitah jadi pendung. Hitung-hung. Hitung-hung cię yaitu yan... pada waktu emang isi ya. Aya ano, cangkang dia ií. di suna ya, disebutkan gendepada, dalapan pada, satan pada, ada keahlinanya, alat musik ya berkembang, berkembang, memberan punggul, kongodram, keyboard, harpa, flute, trompet, biola diperuntukkan bukan itu, tapi sekarang di pemakan. lamun islana urang ngalamar anak batur, nyebutkan pemain band, pasti pemain tohon terhadap, jaman harita, jaman harita, nyebutkan penyiar, pada malam cerita naon, ablima bodor pak, atau ablima biduan, atau ablima aktor pak, semua harus yang pasti, pakawai negeri, insinyur, padahal insinyur nganggur lho bah, ditatainya. Jadi wajar, ketika orang, orang tua, punya kekhawatiran yang lebih, terhadap anak, ketika anak hidup dalam kesenian, tidak ada industri yang baik. Sekarang berbeda, karena saat itu, status sosial, nah itu memang, candi, real world, real world, tidak ada hal yang menjanjikan, dari sebuah, sebuah kegiatan seni, beda dengan sekarang. Betul. Jadi, dulu kita salah terima, ke orang tua. padahal bapak saya, saya ngomong, kan bapak mau ngajarkan ke abdi, temenang siin sangsara, temenang siin isukan ciraka, kan bapak mau ngajarkan, itu sebagai bukti keimanan orang, kak, karena jadi Gusti, kenaon bapak ini buat hari wang, kan gitu, ya, sehingga gitu. Bapak mah teka hari wang ku nasib apa, hari wang ku nasib mana, kan gitu, alasannya. Jadi, kalau saya sekarang biasa, saya ingin kamu menjadi luar biasa. Ceput bapak gitu. Sarapan anak, karena gini, nungarana anak mah, kuduna, nungarana anak, kuduna lebih sederupat di kolot. Laman kolot benar, anaknya lebih benar. Kolot sohor, anaknya kudulu lebih sohor. Laman kolotnya bager, anaknya kudulu lebih bager. Sebagai bukti, bahwa didikan kehadian kabudak teh, ngerap. Kan gitu. Ya, Eta larasi. Ulah, Nafika bapak mah mau balik, jika anaknya mau mau balik. Eta. Contoh juga gitu. Eta. Contoh gitu. Pertamaian, Ayah hiji, papatah mah, kata kata bijak mah, atan api naon we. Tiang dadan, kanu nononton, Kanggu abdi-abdi di dia, utami napa enkan syukur-syukur, dan teningkat gen, karena kayakinan orang, syukur-syukur oge payin ten, jadi malah micintak kanu budaya orang, dan geningan, antara budaya orang, sarang kayakinan orang di agama islam, Jadi sahur abah ke pengukur, martabat tiji bangsa bisa diukur tina budayaan Membudayaan awet-awetan, bangsa bakar rusak Orang lepas tina budaya orang, anu notabene budaya orang depan Koma budaya suna, dpdp, hanap asor, ramah tamah, cek bahasa agama, tawado, anulis hampir lengit Hampir lengit, bahwa orang tingkat di budaya katimuran orang Budaya katimuran itu kan budaya api, titi, rinti, nastiti, tata krama, hd, kasema, orang lainnya Dan itu nama, anu notabene, nama orang menggali budaya anu hampir lengit lah Sampai lengit di orang, maka kegerus ke perubahan zaman Teknologi anu sakya meraja lelara bakal mengaruhkan karena sifat jeng tabiat di orang Mada hape kan orang, karena hape kan bahaya, kan? Nyagai orang ngeriung kadang-kadang mau nyawa hape, jika itu... Jika itu ayau, ya? Jika hirup sorangan, padahal ngeriung, padahal misah, tapi batin sama Namanya orang mengajikan di batin, orang mengajikan di, supaya... Luyuk, sarang budaya orang, nyata silih asah, silih asuh, jeng, silih asih Alhamdulillah, katan pipisan, Kang Dadanmu Tadi per yogi oge, pandangan di Kang Ramdan berkaitan dengan da'i da'i muda nu'ayuna Ya emang pendapat Kang Ramdan, weh... Dengan fenomena banyaknya, ustad-ustad yang muda, kiai-kiai muda Anurupi nama tidak hanya sekedar ngajar di rumah, di pondok Tapi sekarang sudah mulai menyeruak ke ranah New Media Di ranah medsos dan segala sesuatu, gitu Kang Ramdan Malihan kadang-kadang berujung pada sebuah polemik dilebet na' teh Jadi cekitu kiu, cekiu, 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 cekiu Padahal gara-gara postingan dari seseorang da'i muda, atau... Atau pendakwah muda, gitu, Kang Ramdan Emang nggak? Nau nadi siapa? Ah, pendapat Kang Ramdan ini dengan fenomena, dengan bermunculnya banyak Kanu-kanu pemuda hijrah, emang nggak? Nau nku maha, gitu lah Jantan kiri, syarat na' alim teh, termasuk mubalik atau da'i manung ajak, mubalik mana pikir, gitu kan ya? Syarat na' teh arifun bi zamani, artinya kudu apal karena situasi jeng kondisi, nah gitu Namun ayena memang ayena teh jaman karena media wae Salah ras nama, insya Allah sadayah mubalik atau adain oge, ngadugi kenama wasiat taqwa, gitu kan ya? Mung, pengintan dina carana benten-benten, gitu Benten-benten dina carana, oge, bisa jadi dina masalah materi, oge Nomawi, kedah mateng oge dina materi Gitu, gitu Salah ras nama sangat, disambut bahagia lah, gitu Loras Pisa kader-kader gitu, kader-kader muda anu Eeeh, ya, ngudakinnya, berennya Maa anu btang, toh Tilu.. tilu genep gitu, ainat Tilu genep, abdi tilu opat Alhamdulillah Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe Nya, disambut sangat baik, bagus banyak kader-kader daya muda palingnya dina ceramah hindari baik perbedaan cari baik persamaan munculkan baik keunggulan terus memang bakal mengakibatkan polemik opami ayah mengadukkan masalah perbedaan di tempat tablik akbar atau media tempatnya tempatnya ada majlis khusus diskusi khusus memang itu tempatnya namun ayahnya berbeda pendapat maka ada yang digunakan jadi supaya memunculkan konflik yang berkelanjutan penyiaran Islam kapan ada imbang dan sekali lagi apal situasi yang kondisi bermunculan dengan daimuda saya disambut dengan sangat baik namun mengadukkan munculkan konflik kadang-kadang syahwat nukadua nukadua kadang-kadang mental si daimu nukadua awal-awal hayang batur terjiga orang gitu hayang batur terjiga orang orang-orang yang ditempikkan kurang-kurangnya itu luka turut nah itu kira-kurang saya itu kira-kurang saya yang kag turut emang lagi ayena orang tujuan da'wah lain minterkan jelamak termasuk ngajar oge waknya ngajar baru da'k oge lain minterkan baru laras pisang nah ayena orang merta buka pinter laras pisang tapi ngansau kur nepikan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala laras tapi tetap ayena orang ngadoakin ke santri-santri orang ke mahasiswa orang ke berdok sekolah supaya jadi pintar namun ayena orang buka santri buka mahasiswa buka siswa dipaksa kudu pinter terus ayena budak pinter-pinter insya Allah orang mengajarnya jengkel laras jantan ambak jadi ambak namun ayena orang tos ambak insya Allah ilmu ditepikan kita mau aduh gini apaan itu dibarengan ku ikhlasnya laras pisang nah gitu abis jantan emot di mbah mun pamit rapat jangan pernah kalian mendidik untuk membuat anak jadi pinter ikhlas weh urusan pinteran kita namakin urusan Allah laras pisang tak ada ketiba mun oh laras ya tak ada oh takut sanat sanat abis mbusti guru abis alhamdulillah ya Allah lalasan kan setan wafatnya pernah kulak di kamar kan besoknya bah mun mau berangkat ke yaman upamita pas jam 12 ketemuan serang bah mun pas jam opat subuh ayah kabar bah mun wafat pantu percaya karena mekan penak jam 12 sabar ya oke kita udah sesah kita mbusti muda kita sesah kita makan nge sana makom orang 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 sama makom saya saja di abdi maki ya kan nyakang kok pribados abdi nyarira laras mugi-mugi katampiku sadayana amin Anudi jantankan pusaka ku abdi nya disepuh karuhun abdi sadayana itu bahwa orang teh kedah laras-laras bersorawat ke kanjeng Nabi upami secara daya dawam badai nariyah badai fatih badai mujad mah enggak intinya orang kedah bersorawat ke kanjeng Nabi kunawan gitu upami teh amah tak ya cukang lantaran ya orang teh apa kagusi Allah Syaha upami teh kanjeng Nabi masihhan informasi tentang orang teh apa ke malaikat ke Quran orang mah apa upami teh ayah jami pilihan teh apa orang enggak teh bakal tepung jeng hari akhir kodoh sarang kodar merendir orang teh sangat nana ke kanjeng Nabi teh diajarkan orang sadayana di kapung kurung kan ke enggak gitu jantankan salawat secara berterima kasih mencintai makhlukmu diagungkan ku gusi Allah kebanggaan orang jadi kedah gitu sehingga gusi Allah tanya maparinan contoh abdi waih sarang par malaikat bersolawat makanya atau orang sebagai umat-umatnya karena gitu ku jasanan luar biasa yang tak kurang apa sahaya na'allah kumah sifat na'allah jatna'allah malaikat tak gitu kan katakan orang isti ngomakuin ngaku orang salawat nah gitu Alhamdulillah sebagai iya pusaka kago kaum nadayin gitu Insyaallah maka tampil panggintan dina prinsip hirup orang sadayana teh nuka hiji orang teh hirup ulah cengeng hartina ulah cengeng teh kasih geng seoetik orang punung bisnis kerek diajar bisnis bangkrut orang punung gusang oke panggintan anu kadu anak hirup teh ulah micenan waktu dina hartos sing lebar karena waktos anu memang diberi kugus di Allah dengan sakit kita Oh no salah jengna panggintan hirup mah kudu siap ditekan hartos nak terditekan batur orang kudu bisa naken sorangan hartos nana kendiri teh nalika orang dinasapertilu peting kudu ibadah kagusti Allah maka orang kudu bisa naken kana awak hudang peting dina hartos cicirin jalni sukses mah sok rajin hudang disapertilu peting um margi dinasapertiga malam teh panggintan Allah turun ke langit bumi ngutus para malaikat nilari jalma-jalma anu ngada roha kuan kanjin kena Allah sing saha jalma nungga doa-doa bakal dikabul sing saha jalma anu gaduh hajat hajat na bakal dipaparin sing saha jalma anu nyumken ampun kagusti Allah nangtasku Allah bahkan deh bakal diampu dihampura mahatos na panggintan orang teh sing tiasana ken akan abdi panggintan ngemutan kadiri abdi hiji panggintan tong hilap disapertilu peting manamunajat kagusti Allah nalika ngadoa orang nyumken caisakye yang nyumken caisabaskom ngadoa nasami orang nyumken bumi nualit sarang nyumken bumi ageng doa nasami maning sakalian wagen gitu dina hartos na panggintan mudia mudah-mudahan Allahumma ingkana rizki tisamai faangzilhu wa ingkana fil arbi faakhirhu wa ingkana harum manfaat akhirhu wa ingkana kolilan pakasirhu jadilah mohon rizki seketik nyumken ca Allah maka ngadoa pas panggintan da mudia mudah-mudahan urang teh paniatan dina diri keurang mapan dina ekonomi da abike kermamantes diharapun Allah teh sadayana panggintan kermamantes diharapun Allah teh mudah-mudahan cek Allah teh maneh mapantes gitu hingga urang teh paniatan dina nalika ngisboga teh tong poho tujuan urang teh rek dakwah tujuan urang bogak teh rek tutulung kanu butuh tatalangkan susah ulah nepikin kana lika urang bogak jadi jelemanu poho diri poho kana perwadaksi poho kana wiwitan saha urang jeng bakal kemana urang saya mah membuka pertanyaan siapapun yang hadir disini mangga sok bila eno badai patrapsen kakang deni sok mangga kan kamar ini mah tong dibocorkan kamera udah dibocorkan mangga itu ga rahasia dibocorkan mah strategi nganyuk taaa mantap tang den strategi nganyuk margi orang sunda toskatelah upangnya ujuku juga bingan nyangkatkan kang deni kio ujuku ujuku kio kang den salah rasa nama kio nah itu pasti kode 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 gitu ta strategi nganyuk ternyata kak deni ayo ditaruhkan koko kak abu wajumah kaya iji mual dibaca-baca rakyat nuka 2 memang di sunda anu paling berbahaya atas anus ancaman intimidasi bahasa kasa tapi ciklah taaa ciklah pasti ciklah ududlah minimal ciklah berhati-hati itu karena kalimat ciklah itu jadi kang abu wajumah itu ciklah gitu taa tentu dengan ekspresi wajah yang harus ramah ya harus harus polos harus polos ya polos ramah wulah karek kanyuk tapi banget pikir sebelun noaa kita gagal harus jadi hihihi 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 jadi bang ngontot teh karunya gitu karunya gitu karunya karunya ramah tapi karunya pikiran ya kumalah ekspresinya gitu kisah soamiya adekkalisi ini kisah sama lain soamiya adekkalisi ini sayang yang nganyuk mah gampang tantas strategiknya nganyuk mah gampang ciklah yang berharap kok kan nganyuk koko kan udah nggak nganyuk terus jangan nganyuk saka li Crank ke lonas jangan nganyuk at lu k2 selesai lu keseasai sama k2 laras marigiri tangannya Acho berat lu k2 makan lu kamera ya acan Jadi sebenarnya kalau saya boleh menyinggung disini dalam hal emansipasi wanita Yang selama ini kita anut emansipasi wanita adalah dari sudut pandang barat sebenarnya Nah sebenarnya kita kan orang timur gitu Bahwa ini di luar konteks muslim ya Tapi memang itu sudah diajarkan juga Jadi ketika istilah habis gelap terbitlah terang Itu kan dari kacamata yang dijelaskannya dari Nyonya Abendanon itu dari orang Eropa orang luar gitu kan Nah kita tidak bisa mengadop bukan berarti salah bukan berarti keliru Tapi cerdas-cerdaslah mengadop ke ketimuran kita gitu Dan bagi saya harus koreksi juga Bukan berarti kasur dapur dan sumur itu adalah bukan berarti pemisahan Pemisahan itu bukan justru nilainya justru tinggi sebetulnya Nyata-nyata rudat aktunya Cuma disalah artikan oleh mereka bahwa AWW mah no penting mah dapur, kasur, jeng, sumur itu dikecilkan Padahal peran itu tuh besar Yang sesungguhnya itu Sesungguhnya itu besar Cuma mereka malah memaknai menjadi diri Iya disempitkan artinya Bahkan justru menurut saya itu mendiskriminasikan arti perempuan sendiri sebenarnya Oke mohon maaf pakai saya potong Dalam literasi kasundaan Ada yang disebut dengan nyumput buni di nucaah Apakah itu yang dimaksud dengan berujlah di keramaya Jadi bukan nyumput buni di tempat poek Karena pertanyaannya tadi Buat apa? Pertanyaannya buat apa kita sabar? Jawabannya kan Biar di tengah masyarakat Mampu menghadapi fenomena itu Yang kalau gitu ngapain nggak langsung aja Di bedan pertempurannya Dengan cara khidmah Khidmah itu melayani Perbandingannya kayak gini Maaf Sunan Kalijaga misalnya Dikabarkan Bertapa melihat Aliran sungai kan Aliran sungai itu Gitu loh Karena itu disebut sebagai Kalijaga Kebayang isengnya kan Sebenarnya melihatkan sungai Tapi kemudian bukan isengnya Mungkin juga Yang meningkat itu sebenarnya kan kesabarannya Kesabaran untuk tetap fokus Lihat Dan susah Itu kan sebenarnya kesabarannya Nah Sekarang kita bandingkan dengan Jika saya Sebagai Salik Disuruh oleh Kiai saya Tugas kamu minggu ini adalah Berkhidmat Melayani Nenek-nenek Yang disana itu Uruf si dia 24 jam Misalnya Selama satu minggu Kamu gak boleh ngomong Layani seluruh kebutuhannya Pertanyaannya Misalnya Dua metode tadi Lihat sungai Dan melayani Nenek-nenek itu Dua-duanya sama Tanpa ngomong Artinya tanpa Tanpa protes Mana yang lebih mungkin Menumbuhkan kesabaran Di kondisi Kekinian Ya Memang Nampak ke Nenek-nenek Nenek-nenek Itu Melayani Betul Nah Karena itu Yang jalwat itu Metodenya macam-macam Misalnya Hari ini Beresin mesin Beresin mesin Gak usah ngomong Beresin mesin Dan seterusnya Besok Nyebrangin Nolongin Nenek-nenek Besok lagi Apa Misalnya Nyuci Mukna Di Mescid Beresin God Dan lain sebagainya Nah semua itu juga Tasawuf Atau uzlah Yang Yang Saya sih memilih Uzlah yang kedua Yang nyumput buni Di nuca Iya Kelihatannya Tidak Melakukan Tidak sedang Berlelaku Tidak berlelaku Padahal itu Membuat orang ketawa Membuat orang senang Misalnya Tetapi Tetapi kita Melakukannya Karena Allah Bukan karena Ingin dipuji Gitu Asik Saya Ada ujub Nah itu kan Latihan Ujub Ria Takabur Apa lagi Dan lain sebagainya Itu Pertanyaan dari Pihak Jalwat itu Mana yang Mungkin bisa kita dapat Latih itu Apakah di Gua Atau di tengah masyarakat Tengah masyarakat Kita Tengah masyarakat Kalaupun hasilnya Misalnya cuma dapat Lima Tapi langsung praktik Asal kita terus-menerus Sadar bahwa kita Harus melatih Gak boleh ujub Gak boleh ria Gak boleh takabur Saya juga sama Kang ya Masih belajar Kalau hidup itu Seterusnya pencarian Kalau ada kekhilafan Kalau ada yang tidak setuju Ya kita diskusikan Dan Saya ini begini-begini Mahasiswa fakultas dakwah Makanya ditanya Kang Awan Kenapa fakultas dakwah Lain ngajakan Batur Kak Islam Kalah kaki kiewan Bukan ngajak orang lain Masuk ke rumah Islam Cek saya Bisi rumahnya Pak Balatak Rang sapuan Beresan Rang pamin rumah Rang pamin Rumputnya sudah hijau Tekudu ujak ajak Ya Batur Pak Awan Ngiringlah Kak Bumi Nah Jadi Bagi saya Ini juga jalan dakwah Pada saat saya melihat Begitu banyak Pandangan orang barat Begitu jelek terhadap Islam Pandangan orang di luar Islam Begitu jelek terhadap Islam Itu ada Itu real Buku-bukunya bisa dibaca Dari para orientalis Betul Saya sebagai mahasiswa dakwah Merasa bertanggung jawab Untuk menunjukkan Islam gak gitu loh Islam itu indah Islam itu penuh cinta Islam itu penuh kasih sayang Islam itu tidak takut Dalam mendorong perbedaan yang ada Kita beriman dengan percaya diri Begitu Karena yang diajarkan oleh Nabi kita adalah Agama akhlak Untuk semua manusia Makanya ditulis di hadis Nabi Manusia terbaik itu yang memberi manfaat Kepada banyak orang Namun keaya Alfa Edison Kurang lebih sama cahaya sih Dapoe Nah Alfa Edison diperbincangkan Sampai sekarang Karena amal-amalnya Mudah-mudahan Ini juga jadi amal kita Amin Berapa yang menurutkan Pengalaman Berapa yang menurutkan Bagaimana yang menurutkan Orang-orang Tidak bisa Menggunakan Terus tidak menurutkan Rupa-rupa Kali itu Pak kuat pakai Carang kemakanan zaman Gitu Taaah Akhirnya menurutkan Menurutkan Medsos Apakah mereka menurutkan Menurutkan Sebenarnya Orang-orang menggunakan Medsosan Berapa yang menurutkan Orang-orang menggunakan Teknologi di sana segala rupinan disundakan memang mesosan karena kepentingannya kamu bisa menghidupkan zaman jadi, karena kita harus menghidupkan zaman karena orang tidak menghidupkan zaman karena kita harus menghidupkan zaman karena kita harus menghidupkan memiliki manfaat yang harus kita harus masing-masing ya, kita harus sekarang ke NU iya kan tidak mikir tapi saya harus menghidupkan zaman jUU intinya menghidupkan zaman karena lalu sehingga beralอง karena orang tidak sampai weather tidak sampai konten congent youtube kita merupakan email seperti di kesejahtera itu sahaja soal orang yang tidak yangelah jalan itu menghegap sebab kreatifitas atau menggigil kerjaman jantan menggigil kerjaman, menggigil kerjaman, menggigil kerjaman menggigil kerjaman, menggigil kerjaman, menggigil kerjaman dan tentunya positif kan? tentu karena teknologi memang ada menggigil kerjaman kawas kujang 2 pangadek tentu kawas kujang 2 pangadek nanti harta seneng nyakumahan, nyanyar hujan ke atas badai diangguna naon ke ari abrimah nyanyi ngali teknologi informasi langkong suir kena sisi positifna dan upami sisi negatifnya tiasa disingkahan dan moal ayah ujug-ujug pun ten gambar tuh uni kaya di ura moal ujug-ujug ayah ayah nunggirim ke moal ujug-ujug ketinggal ari kukurang tuh di set, di klik nunggulah sok panasaran upami etha dianggap negatif nah gitunya moal urang nah nanti ayah kasus anu patula patilisaran hukum upami nah dinam media sosial upami memang urang te ingin hal-hal anu patulisaran etha kontek nasarang seorangnya tuh akhirnya tuh medan untuk bersiar salah satu lagi ngagun teknologi informasi gitu sikap pangdan mau nanti nyari sikap dimanye memang tos jadi kekuduan urang soksanaos ayah hal-hal gini memang keda digarap dina sisi nanti di luar dunia maya gitu jadi maksatnya supaya hantu culdok-dok tinggal igel lagi seperti silah contoh namasan aja ayah na usum zoom upami na ku ayah na pandemi jadi ngagun ke ayah tahlil online segala rupi 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 hari masingnya pada tatang sama piraku atur tahlil online gitu ya hal-hal anu gitu maksatnya teknologi memang bagian alternatif urang jantan ayah hal-hal anu memang tiasa upami tiasa disorang kene kusilaturahmi apa yang intanya eh tadi gitu nangi kango ngawadalan tapi kango nyuatan lah teknologi maka nu naon-naon anu tos diikin kurang gitu eh ta ta nu mondel pisan ma eh ayena usum termasuk acaranya luar budaya karena budaya tos jantan bahasa tradisi yang tapi kumat kalau besano ya abdi orang sastra abdi pernah nyukur rupi nah ya budaya asal kata dari bahasa sebuah Indonesia ngolot di pilar itu abdi temenak mbak dedina daun notar atau nabdi dina batu kata budaya ya anu kapanak wabimu budaya iana wabim budaya iana jadi ayana pengkernak cek orang sunama yana nah ini dia sana sembuhan memang asal kata kesatuan kesatuan dari dua kata ayah budaya ayah yana budaya ini perilaku yana iya adalah ajaran jadi ajaran berperilaku jadi usikna tina naonu tadi di dongeng bener dina lakon kan masalah berperilaku tentuna orang kepengaruhan naonu di dele naon anu di angse naon anu di awas jengsajjabi karna urang ayana seertiing materi materi anu te tidak berakar tina budayana urang contohnya sinetron anu te ayah usina panginten jantan orang di bungbulang di lemur atau di lemur abdi di cekurubuk dimana nonton tapi oh di kota te gening imah gedong gening kye kahirupan te naonu dimaksad anjena indonesia te etak selera senama sehingga anjena ayah dina impen-impen anu tadi teras teras uang te ngarawas alih tuwe itu numut gen abdi ma kedah saimbang serang materi-materi nu disampaikan buh bade dinasin etro naon wala media-media ngenaan lemburna supados ayah kabanggaan tadi dugi ke anjena te sadar geningan ngena kene urang dan te dicaritakan di imah gedong te lo bapasnya leraas ayah bangsat na leraas leraas kokokan na kumahanya nah sepuh abdi nya di itu dimana tanjung kerta di sumedang pernah kerampokan ditutup getarapan tau na hmm dah jangan naon ngarampok imah bilik merencek rampok leraas leraas justru imah anu gitu nurawan dirampok ma leraas leraas jadi te anu dimaksad tadi leraas pisan mengenai kesadaran menjadi indonesia te periyogi kurang di angos dei seleraasnya nudi sebat indonesia te nukumaha te hmm ayah nate apakah anu saprak abdi borajol tak iya indonesia te atau pernah mengalami masa-masa memang ngabanggakan kangge masyarakat nasa daya hmm si gana ti jaman abdi ma asa nyapun tennya berita gitu di ya ayah dongeng cena hutang luar negeri ayah nanti yang saya jawabin asa gue ngu nyin orang bangga itu bang ayah kajian bangga nganjuara badminton cena di anglang kan gosan jadi di anglang atau tapi hal hal gitu leraas itu anu meng secara kebangsaan maksudnya mohon leraas leraas namakan itu uwi urusan kebangsaan leraas 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 tapi leraas bisa abdi panujulah kan apel den for segala se den 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 Terima kasih.